Cara akar video reels kamu masuk FYP Oke, balik lagi bersama Putra Production Hari ini kita lagi mau membahas tentang seputar Facebook profesional Oke, sebelum lanjut ke videonya Kalian jangan lupa untuk follow Facebook aku yang ini ya Kita bisa bahas tentang perkontenan di Facebook ini Kalian juga bisa inbox aku ya Kalau kalian masih kebingungan dalam tentang perkontenan di Facebook ini Oke, kita lanjut lagi ke topik yang akan kita bahas Kali ini, cara bikin video reels kita itu masuk FYP Yang pertama adalah Kalian harus menentukan tema yang kalian ingin gunakan setiap harinya Kenapa sih kita harus menentukan tema Agar orang itu bisa melihat Nih, akun kita ini sedang membahas tentang apa ya Dan yang kedua adalah Jangan lupa untuk menambahkan caption di video Itu kalau aku saranin Kalian bikin caption itu yang panjang Dan dengan durasi yang pendek Itu sebabnya ketika orang menonton video kamu Dengan tulisan yang panjang di captionnya Otomatis di durasi yang pendek Orang itu akan menonton berulang kali di video kamu Otomatis kalau orang itu menonton berulang kali di video kamu Dia akan direkomendasikan oleh si meta ke pengguna yang lainnya Nah, jadi perlu diingat Bikin video durasi pendek Dan caption yang panjang Ketika orang nonton videonya itu sampai habis Dan baca sampai belum selesai Otomatis video kalian akan dibutar berulang-ulang kali Dan yang ketiga adalah Jangan lupa menggunakan kata-kata hook Kata-kata hook itu seperti apa sih? Kata-kata hook adalah seperti ini ya Kata-kata hook Oke, kata-kata hook artinya adalah Sebuah pancingan di video kalian Agar orang itu Ketika scroll-scroll di video reels kalian Dia otomatis akan stay dan melihat Ini sebenarnya orang ini membahas tentang apa sih? Nah, itu adalah kata-kata hook Kata-kata pancingan Kata-kata agar orang itu penasaran Nah, selanjutnya Jangan Ketika kalian konsisten Jangan pernah untuk bolong di berikutnya Kalau semisal nih Kalau semisal Di hari yang pertama Kalian bikin 2 reels Usahakan di hari yang berikutnya Kalian juga akan Membuatnya 2 reels Jangan Yang pertama adalah 2 reels Terus yang kedua adalah 1 reels Nah, itu bisa merusak algoritma Facebook dan akun kalian ya guys ya Jadi, usahakan yang namanya konsisten itu Yang pertama 2 reels Terus yang hari kedua pun juga 2 reels Seperti itu Sampai Bener-bener kalian dapat monetisasi Dan reels kalian itu Bisa direkomendasikan dan viral Otomatis Jam tayang kalian akan terpenuhi Nah, yang berikutnya adalah Gunakan kualitas Di video kalian itu yang bagus Nah, untuk pemula Kita nggak harus memakai HP iPhone ya Kita bisa menggunakan HP Android juga Karena aku juga menggunakan HP Android Nah, bagaimana caranya Agar kita itu mempunyai Atau mendapatkan video yang stabil Tidak goyang Dan mempunyai standar Dari video itu yang berkualitas tinggi Agar penonton itu nyaman Dan Akan betah nonton video kita di Facebook kita ini Nah, caranya adalah Kalian sebelum Sebelum tayang di video reels kalian Kalian masuk dulu ke aplikasi CapCut Yaitu aplikasi editing video Di situ kalian bisa perhatikan Cara merekamnya tidak goyang Cara merekamnya dengan baik Pre-caption yang memancing Tadi seperti aku yang Aku bilang tadi Kalian bisa masukkan kata-kata pancingan Kata-kata hug Nah, kalau kalian penasaran ini Kata-kata hug itu seperti apa sih sebenarnya? Seperti yang tadi aku kasih tahu di gambar ya Kata-kata hug adalah kata-kata pancingan Agar orang penasaran Nah, setelah itu Kalian gunakan Di situ kan ketika kita mengekspor video kita Setelah kita edit Di situ kan ada Kalau durasi kalian 4 detik nih Misal 4 detik Kalian bisa Kualitasnya Kayak ukurannya Kalian bisa tinggikan Karena Di situ itu Kalau ukuran video durasi 4 detik Itu itu tidak akan menguras Memori kalian guys Jadi Usahakan menggunakan Yang Ukuran itu yang besar Di video Di video itu kayak Kualitasnya tinggi Terus standarnya tinggi Kayak kecerahannya Kayak Kecerahan di dalam video Keterangannya itu jelas Captionnya itu jelas Kayak gitu ya Jadi kalian Perhatikan setiap konten per konten itu Kalian tiru Kalian masuk ke reals orang Yang videonya banyak Penontonnya Di video orang yang banyak komentarnya Di video orang yang banyak like-nya Itu kalian bisa tonton di situ Kalian tiru Biasanya aku menyebutnya dengan ATM Yaitu amati tiru modifikasi Di video aku yang sebelumnya juga Aku biasanya Membahas tentang Seputar Facebook profesional Yang bermanfaat juga Buat kalian tonton Di sini kita sama-sama belajar Nggak ada yang menggurui Aku pun juga sama-sama belajar Oke Mungkin videonya sampai di sini dulu guys Kalau kalian ingin bertanya Jangan sungkan-sungkan Untuk tulis di kolom komentar Agar kita bisa saling berkoreksi Membantu satu sama lain Dan Jangan lupa untuk Subscribe di video ini Tulis di kolom komentar Dan jangan lupa untuk aktifkan Tombol notifikasi loncengnya Klik semua ya Kalau aku bikin konten terbaru Mengenai seputar Facebook profesional Kamu akan dapetin Notifikasi di HP kalian Oke dan see you next video